Pemirsa Indonesia mewaspadai tren inflasi yang mulai naik sejak awal tahun. Meski tingkat inflasi dalam negeri masih cukup terkendali, inflasi global telah bergerak semakin tinggi. Tren naiknya inflasi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global. Permaret, tingkat inflasi Indonesia masih cukup terkendali di 2,64%. Ini seiring dengan cukup terkendalinya sisi penawaran dalam respon kenaikan permintaan, terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas rupiah, serta kebijakan menjaga barang-barang yang diatur pemerintah. Meski demikian permintaan yang meningkat saat Lebaran dan Indul Fitri berpotensi mendorong inflasi naik. Ditambah lagi faktor global yang penuh ketidakpastian. Dalam rilis semalam waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat melaporkan inflasi telah mencapai 8,5% per Maret atau tertinggi dalam empat dekade terakhir atau sejak Desember 1981. 70% inflasi berasal dari energi yang harganya meroket akibat perang Rusia-Ukraine. Tidak dipungkiri, tekanan geopolitik ini meningkatkan tekanan-tekanan terhadap harga. Yang sudah terjadi sekarang adalah tekanan harga-harga pangan dan juga ada tekanan harga energi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Resa? Satu, terima kasih Pementeri dan Pak Menko Pergunan yang terus menjaga pasokan bahan makanan terjaga. Dan Alhamdulillah, inflasi kita masih terjaga secara terkendali. 2,3% bulan lalu. Dan tentu saja melakukan pemantuan-pemantuan dan koordinasi secara erat antara tim pengendalian inflasi pusat dan daerah agar betul-betul stabilitas harga pangan itu terjaga. Mengenai tekanan harga dari atmosphere prices, setelah saja Pementeri nanti bisa menambahkan sejauh ini itu tetap saja diatasi dengan langkah-langkah di dalam fiskal. Secara keseruan, assessment-assessment kami sejauh ini kami masih confident. Inflasi masih bisa terjaga di sasaran yaitu 2-4% atau 3% plus minus 1%. Tapi itu saja Pementeri Keuangan, Pemerintah, dan kami terus memantau tekanan-tekanan kenaikan harga untuk ke depannya dan bagaimana koordinasi secara bersama baik dari sisi fiskal maupun dari sisi pemerintah. Agar harga-harga tetap terkendali, kondisi fiskal sehat, pertumbuhan ekonomi, dan juga membaik dan moneter itu membaik.